Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Pak B Ahmad Yubedi channel Masih membahas seputar Emas, investasi emas Orang cerdas Investasi emas Beli sedikit sedikit Beli emas Beli simpan lupakan Beli simpan lupakan Oke, kali ini Pak B akan membahas Yang sering ditanyakan Sering ini adalah Untung rugi tabungan emas Pegadaian Ini mungkin sudah sering sekali Untung ruginya seperti apa Oke, sebelum lanjut Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Di channel ini Biar channel ini bermanfaat Berkembang dan kebermanfaatannya Menjadi Bertambah ketika channel ini terus Berkembang dan Pak B Semakin semangat untuk Berbagi konten yang Inspiratif dan Edukatif Oke Kita mulai Untung rugi tabungan emas Pegadaian Tabungan emas itu seperti ini Ini tabungan Ini contohnya tabungan emas Nanti ini ada Apa namanya Ada saldonya Jadi kita Nah ini Ada saldonya Seperti ini ya Kita Metor uang Bagi yang pemula ya Bagi yang belum tahu Bagi yang sudah Ini sudah Mengulang Merefresh ya Ini Setor uang Kita seperti beli Beli Berapa gram emas Nanti dapat Gramasinya Terus kita dapat Disimpan Disini Dititipkan Dan biaya penitipan itu 30.000 per tahun Kalau kita lihat Tapi tidak ada Biaya administrasinya Penitipan Gramasi emas Berapapun itu Dititipkan Itu 30.000 per tahun Kalau kita hitung rata-rata Berarti 2.500 per Bulan Untuk menitipkan Mas Ya Oke ini Kalau mau diambil Dicarakan bentuk uang Bisa Nanti dalam bentuk Seperti ini juga bisa Tapi harus order Dengan biaya tambahan Sesuai dengan Yang ditetapkan Di Kantor pegadian Misalnya yang 1 gram Itu berapa Tambahannya Yang 5 gram Berapa Yang 10 gram Berapa Yang berapa 25 gram Yang 50 gram Yang 1 gram Itu berapa Itu sudah ada Ketentuan Di Situs resmi Pegadian Dan juga di kantor-kantor Yang Anda ingin Mencairkan Dalam bentuk Mas fisik Oke Sekarang kita mulai Dari ini adalah Kekurangannya Kekurangannya Kekurangan Kekurangan Dan kelebihan Kalau Kekurangannya Itu Saldo emas Tidak bisa Langsung Dikonversi Menjadi Emas batangan Nah tadi Seperti tadi ya Saldo ini Saldo ini Saldo yang disini Yang disini Ini Tidak bisa Dikonversi Langsung Menjadi Emas batangan Hanya Bisa Dikonversi Menjadi Gram Saja Misalnya Ini Setor 3 juta Misalnya 3 juta 4 juta Pada waktu itu Dapat 5 gram Sekarang Itu Harus Setor Sekitar 4 juta 500 Atau 4 juta 800 Sampai 5 juta Itu Dapat 5 gram Sekurangannya Seperti itu Terus Sehingga Harus Menunggu Beberapa hari Untuk Order Order cetak Order cetak Bentuk Nanti Bentuknya Seperti Ini Order cetaknya Seperti itu Oke Yang kedua Permohonan Pencetakan Juga Dibebani Biaya Tadi itu Jadi Misalnya Mau mencetak Yang 5 gram Yang mencetak Yang 10 gram Itu ada Tambahan Biaya Tambahan Biaya Yang sudah Ditentukan Di website Resminya Pegadaian Atau Di kantor Pegadaian Yang Anda Datangi Oke Dikenakan Biaya 30 ribu Berapapun Emas Yang Ada Tabungan Kalau tabungannya Itu banyak Itu tidak terasa Banyak Gramasinya Banyak Itu tidak terasa Misalnya sampai Di atas 20 gram Itu tidak terasa Karena di atas 20 gram Itu Kalau uang Sudah sekitar Sekitar 18 Sampai 19 Jutaan Tapi kalau Gramasinya Kecil Itu sangat terasa Misalnya Setengah gram Itu kan Terasa Sekali Oke Harga Buyback Yang lebih rendah Dari Jual Jual Itu biasa Harga Beli Dan harga Buyback Itu biasanya Kan Akan ada Selisih Itu adalah Margin Keuntungan Dalam Sebuah Bisnis Seperti itu Ini cocoknya Untuk jangka Panjang Oke Sekarang kelebihannya Kelebihan dari ini Adalah Nilai Emas Stabil Lebih Tahan Terhadap Inflasi Ini terus Digambangkan Tahan Terhadap Inflasi Karena Inflasi Tersebut Adalah Perampok Yang legal Apapun Yang dilakukan Itu Mas kita Uang kita Didiamkan Juga Kena Inflasi Di Apakan Juga Kena Inflasi Ya Tapi Kalau Emas Itu adalah Stabil Di dalam Gram Emas Stabil Ini Ini Pak Pegang Ini Cari dulu Ini harganya Kalau tidak Salah Di harga Pas Beli Itu Di harga Berapa Ya Cek Pas Beli Di harga 3.200.000 Ini Ini 3.200.000 3.200.000 Dapat 5 gram Karena Sekitar 600.000 Sekarang Kita lihat Sudah Berapa Ya Ini Masih Pak Pegang Ya Nilainya Emas Stabil Yang Adalah Nilai Rupiah Karena Mengalami Inflasi Oke Itu Yang Kedua Adalah Bisa Menabung Dengan Nominal Kecil Nominal Kecil Itu Sekarang Minimal 10.000 Minimal 10.000 Itu Sudah Bisa Mendapatkan Apa Namanya Gramasi Walaupun 0,01 Tapi Bisa Pilih Dengan Bilih Saya Beli Tanah Itu Kan Mungkin Beli Tanah Pak Saya Beli 1 meter Dulu Besok 1 meter Tidak Bisa Lalu Langsung Besar Dulu Awal Dulu 7.000 7.000 Sudah Bisa Menabung Kadang 10.000 Mudah Dicairkan Keuntungannya Mudah Dicairkan Secara Digital Maupun Konvensional Baik Mau Berupa Uang Yang Ditransfer Ke Rekening Anda Berupa Uang Tunai Maupun Emas Batangan Dicairkan Seperti Tidak Perlu Repot Menyimpan Fisik Kalau Sudah Seperti Ini Tidak Perlu Menyimpan Fisik Kalau Hanya Untuk Ini Tidak Perlu Menyimpan Karena Disi Disimpangkan Di Dalam Bentuk Gramasi Mas Yang Ada Di Dalam Kalau Mau Untuk Punya Yaudi Cairkan Dibentuk Fisik Juga Order Juga Tidak Perlu Repot Menyimpan Fisik Mesuk Sampai Banyak Misalnya Disini Besok Satu Kilo Begitu Ya Seribu Gram Itu Sama Saja Terus Bisa Dikade Ini Juga Dikade Gramasinya Ini Bisa Untuk Dikade Saya Sudah Punya 50 Gram Misalnya 20 Gram Saya Mau Mengade 10 Gram Bisa Yang Selanjutnya Adalah Mudah Dipantau Harganya Karena Harganya Real Time Real Time Itu Tiap Saat Itu Bisa Dipantau Harganya Sehingga Kita Bisa Mencairkan Ketika Harga Tinggi Itu Bisa Atau Mau Dicarakan Dalam Bentuk Ini Bisa Misalnya Mau Buyback Dalam Harga Yang Tinggi Kapan Pas Tinggi Kita Langsung Bisa Karena Memang Komunitas Ini Komunitas Yang Global Sehingga Harga Itu Transparan Transparan Dan Bisa Dilihat Real Time Bisa Dilihat Di situs Internet Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Semoga Menginspirasi Semoga Menambah Ilmu Orang Cerdas Investasinya Mas Jangan Lupa Support Like Subscribe Dan Comment Di channel Ini Biar Kebermanfaatannya Berlanjut Kemana Mana Dan Bisa Share Ke Media Sosial Yang Anda Punya Itu Bisa Bermanfaat Kita Saling Berbagi Berbagi Kebermanfaatan Karena Kebermanfaatannya Akan Terus Mengalir Ketika Terus Menerus Disampaikan Semoga Bermanfaat Semoga Menginspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh